Halo, hari ini aku akan bacain cerita buat kamu, judulnya Thomas dan Pertunjukan Sulap. Sudah pada punya belum? Kita baca yuk. Tuh Thomasnya, lagi senyum dia. Hari ini saatnya pesta musim panas untuk anak-anak. Thomas sedang dalam perjalanan menuju dermaga. Ia akan bertemu Pak Pengawas Gendut dan Pesulap Hebat. Pesulap Hebat akan mengadakan pertunjukan sulap di pesta. Thomas sangat senang. Ia ingin sekali ikut pertunjukan sulap. Kalian juga ingin sekali? Aku sangat pengen ikut. Saat Thomas sampai di dermaga, Pak Pengawas Gendut sudah menunggu di sana bersama Pesulap Hebat. Pada akhir Pesulap Hebat, Pesulap Hebat akan melakukan trik istimewa, kata Pak Pengawas Gendut pada Thomas. Aku memerlukan beberapa barang penting untuk trik itu, kata Pesulap Hebat. Kamu akan membantu mencarinya. Kalau kamu melakukannya tugasmu dengan baik, kamu juga bisa ikut pertunjukan sulap, kata Pak Pengawas Gendut pada Thomas. Thomas sangat bersemangat. Kamu juga? Iya dong. Lanjut. Pak Pengawas Gendut meminta Thomas untuk mendengarkan dengan baik. Pertama, kamu harus pergi ke stasiun Bedwet untuk mengambil kotak biru. Lalu, pergilah ke stasiun Maroon untuk mengambil karpet merah. Terakhir, kamu harus membawa kain kuning dari stasiun Gnapworth. Tapi Thomas tidak mendengarkan. Ya malah berhayal ada di pertunjukan sulap. Kamu sudah mengingat semuanya, Thomas, tanya Pak Pengawas Gendut. Sudah Pak, jawab Thomas sambil mengeluarkan asap. Lalu ia pun pergi. Lanjut. Saat Thomas sampai di stasiun Medwet, ia bertemu dengan Elizabeth yang akan mengantarkan barang. Aku akan ikut pertunjukan sulap. Aku datang untuk mengambilkan sesuatu buat pesulap hebat, kata Thomas. Wah, senangnya, seru Elizabeth. Di peron ada sebuah kotak telepon berwarna merah menyala. Hmm, kata Thomas. Pasti itu barangnya. Kotak telepon itu pun ditaruh di gerobak Thomas. Perhentian selanjutnya, stasiun Maroon. Tutut. Dalam perjalanan ke stasiun Maroon, Thomas melihat Berti si bos menurunkan penumpang. Halo Berti, kata Thomas sambil bersilvi. Aku akan ikut pertunjukan sulap. Bagus, kata Berti. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengambilkan sesuatu untuk pesulap hebat, jawab Thomas. Sambil melihat tumpukan kursi lipat berwarna kuning. Tuh, di peron. Pasti itu barangnya. Lalu, para kru menaruh kursi lipat di gerobak Thomas dan ia pun pergi tutut. Lanjut. Saat Thomas sampai di stasiun Krab Krabford, ia bercerita kepada Henry tentang pertunjukan sulap. Asik sekali, seru Henry. Kenapa kamu datang ke Krabford? Tapi Thomas tidak ingat. Aku harus mengambilkan sesuatu untuk pesulap hebat. Sesuatu berwarna biru, katanya. Ada bendera biru di sana, kata Henry. Pasti itu barangnya. Bendera biru itu pun segera dimasukkan ke dalam gerobak dan Thomas pergi ke pesta. Wah, sepertinya Thomas salah. Dalam perjalanan ke stasiun, Thomas yakin kalau pesulap hebat akan bangga sekali padanya. Anak-anak sangat bersemangat. Mereka sudah tidak sabar menunggu pertunjukan sulap dimulai. Aku sudah membawakan semua barang yang Anda butuhkan. Kotak telepon merah, kursi lipat kuning, dan bendera biru, kata Thomas dengan bangga. Tapi pesulap hebat tidak senang. Semuanya bukan barang yang aku butuhkan. Aku perlu karpet merah, kotak biru, dan kain kuning besar. Tanpa barang-barang itu, aku tidak akan bisa melakukan trik istimewaku. Katanya dengan kesal. Aduh, gimana nih Thomas? Thomas merasa bersalah. Ia berhayal ikut pertunjukan sulap dan tidak mendengarkan. Pak pengalas gendut dengan baik. Tuh, kesian ya. Ia pergi ke tempat yang benar. Tapi mengambil barang-barang yang salah. Aku minta maaf, pesulap hebat. Aku ini lokomotif yang cerobah. Thomas yang sedih, lihat deh, kesian. Sudah waktunya pertunjukan sulap dimulai. Semua anak sudah menunggu. Thomas pun punya ide. Tolong bantu aku mengosongkan gerobaku. Lalu aku akan mengambilkan barang-barang yang benar. Katanya pada para kru. Gerobak Thomas segera dikosongkan. Ia tahu ia akan melewatkan sebagian besar pertunjukan sulap. Tapi kalau ia cepat, Thomas masih bisa kembali tepat waktu untuk melihat trik istimewa. Ia pergi secepat mungkin. Tutut, ayo lapkas pergi. Pertama, Thomas melaju ke stasiun Medwet. Kotak biru, kotak biru. Thomas bicara sendiri. Di sana ia melihat kotak biru besar. Ya, si gambar bulan dan bintang. Thomas senang sekali. Akhirnya benar juga tuh. Selanjutnya, Thomas pergi ke stasiun Marron. Karpet merah, karpet merah, kata Thomas. Di atas peron, karpet merah sudah siap untuk dimasukkan ke dalam gerobak, Thomas. Ayo cepat, cepat, kata Thomas pada para kru. Tutut, lanjut lagi. Terakhir, Thomas pergi ke stasiun Knaprock. Knaprock. Kain kuning mana ya kain kuning? Katanya sampai menyanyi sendiri. Kain kuning, kain kuning, dimana kamu? Di sana ada kain kuning besar. Kain kuning itu cepat-cepat dimasukkan ke dalam gerobak Thomas. Dan ia segera pergi ke pesta. Wah. Thomas sampai di tempat meresah musim panas. Tepat ketika pesulap hebat akan melakukan trik istimewanya. Ia melewatkan hampir semua pertunjukan sulap. Tapi Thomas senang karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagus, Thomas. Hai. Pesulap hebat memulai trik istimewanya. Sekarang waktunya untuk melakukan trik sulap terbaik, katanya. Anak-anak bertepuk tangan dan bersalah gembira. Hai. Pesulap hebat berdiri di atas kapan merah dan menaruh kain kuning di dalam kotak biru. Abracadabrak katanya sambil menggunakan tongkat ajaibnya. Sewaktu pesulap hebat membuka kotaknya lagi, kain kuning itu sudah hilang. Trik. Lalu, tiba-tiba seikat bunga keluar dari cerobong Thomas. Anak-anak tertawa dan bersorak. Abu dan debu, terlihat Thomas. Ia juga sama kagetnya seperti anak-anak. Thomas menjadi bintang di pertunjukan sulap. Tidak berasa, sudah habis. Gimana ceritanya? Semoga menghibur ya. Ayo kita baca cerita lagi nantinya ya. Ya, tungguin kabar aku. Dadah. Dadah. selamat menikmati